Cara menyimpan cabai biar awet tanpa kulkas Halo guys, di video kali ini saya mau memberikan tips, beberapa tips agar menyimpan cabai awet ya, tanpa kulkas Penasaran? Namun sebelum melanjutkan, teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Nah, bagaimana sih cara menyimpan cabai ataupun cabai rawit tanpa kulkas tersebut agar tahan lama ya Bisa berbulan-bulan walaupun tanpa kulkas tersebut Penasaran? Yuk kita ikuti ke pembahasan tipsnya Berikut adalah beberapa cara menyimpan cabai agar awet tanpa kulkas Oke tips yang pertama yaitu pisahkan cabai yang baik dan jelek Pisahkan cabai yang masih segar dari yang sudah mulai membusuk Cabai yang membusuk dapat mempengaruhi cabai yang masih segar sehingga daya simpannya menjadi lebih pendek Kemudian tips yang kedua yaitu potong tangkai cabai Buang atau potong tangkai cabai terlebih dahulu karena tangkai cabai dapat membuat cabai cepat busuk Kemudian tips yang ketiga cuci dan keringkan Cuci cabai dengan air hangat untuk menghilangkan kotoran dan pesticida lalu keringkan hingga benar-benar kering Kemudian tips yang keempat simpan dalam wadah rapat simpan cabai dalam wadah rapat atau kantong plastik Bekukan cabai, cabai dapat dipotong-potong dibukukan dan disimpan dalam kantong khusus brissel Cabai beku dapat bertahan hingga 6 bulan atau lebih Cabai beku dapat langsung dimasak tanpa dicairkan Kemudian tips yang kelima Jimur cabai di bawah sinar matahari Cabai dapat dikeringkan di tempat terbuka dengan memanfaatkan sinar matahari Cabai yang dikeringkan dapat tahan lebih dari setahun Cabai yang disimpan di sebuah ruangan hanya dapat bertahan selama sekitar 48 jam Nah itulah tips agar cabai tersebut tidak busuk walaupun tanpa menggunakan kulkas ya guys Seperti itulah tips-tipsnya Kemudian yang cara yang kedua itu adalah cara membuat pupuk organik padat Nah untuk cara membuat pupuk padat organik saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya Untuk cara membuat pupuk kompos Kemudian cara fermentasi pupuk kandang Saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya Teman tinggal klik saja ya guys Dari cara membuat pupuk kompos dari rumput Kemudian pupuk kompos dari kotoran kandang Kemudian pupuk kompos dari daun kering Saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya Teman tinggal klik dan eksplor-eksplor saja Sehingga bisa bermanfaat untuk pertumbuhan dan tanaman kita ya guys Terima kasih Sampai jumpa dan subscribe